Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para beserta webinar pasca sarjana Universitas 11 Maret di Surakarta saya pada hari ini akan memperkenalkan keuntungan-keuntungan bagi mereka yang akan mengambil program doktor di kajian budaya UNS sudah barang bentuk keuntungan-keuntungan ini didapatkan karena anda semuanya akan memperoleh kemudahan-kemudahan baik dalam bidang pendidikannya maupun di dalam anda menjelesaikan program disertasi perlu anda ketahui bahwa kajian budaya di Universitas 11 Maret ini merupakan kajian yang sangat terbuka ya terbuka bagi para peneliti dan para pejuang akademik yang bertugas untuk mengkritisi atau ya menganalisis atau meneliti hasil karya cipta manusia sebagai bagian dari proses peradaban dalam hal ini budaya bukan saja dalam perspektif kesenian atau seni pertunjukan tetapi budaya adalah aktivitas manusia keseluruhan ya dalam membangun kehidupan rukun dan damai nah kalau demikian maka kajian budaya ini meliputi cakupan yang sangat luas dan program studi ini menampung seluruh bidang ilmu baik baik ilmu hukum komunikasi ilmu politik seni antropologi sosiologi sastra filsafat pendidikan kedokteran ya bahkan pertanian matematika it's no problem semua dapat masuk di program studi kajian budaya Unitas 11 Martini karena memang pada prinsipnya kajian budaya merupakan kajian aktivitas manusia lalu apa saja yang dipelajari di dalam program studi kajian budaya ini tadi sudah kami tekankan bahwa kajian budaya mempelajari aktivitas manusia dalam kaitannya dengan kekuasaan jadi yang dimaksud kekuasaan itu bukan hanya kekuasaan kenegaraan atau pemerintahan tetapi juga kekuasaan sosial kekuasaan ekonomi kekuasaan ya simbolik kekuasaan politik juga termasuk kekuasaan globalisasi juga kekuasaan kajian budaya baik teknologi informasi antara rezim pemerintah dengan rakyat kalau anda studi tentang kajian budaya di dalam negeri karena kajian budaya merupakan seluruh aktivitas manusia jadi hubungan antara rezim pemerintah dan rakyat antara rezim globalisasi atau rezim global dengan warga dunia atau juga penguasa informasi dengan warga net atau netizen nah karena problematika kekuasaan ini tidak hanya dalam perspektif politis ideologis tetapi juga penguasaan penguasaan lain yang berkaitan dengan misalnya lingkungan kesehatan hukum juga termasuk produk-produk lain yang dihasilkan bagi masyarakat ini kajian budaya menyoroti atau concern terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam proses peradaban sekarang ini lalu kalau demikian bagaimana ya cara mempelajarinya kita harus kembali kepada karakter atau paradigma atau juga pendekatan apa yang digunakan di dalam S3 kajian budaya ini yakni paradigma kritis artinya bahwa paradigma kritis itu selalu bertitik tolak dari cara pandang terhadap aktivitas manusia itu dilihat secara kritis kritis itu ya mencari meneliti menelaah menganalisis segala hal yang dilakukan oleh manusia ataupun kelompok manusia ataupun institusi yang disoroti adalah apabila mereka mempunyai motif yang negatif atau ya mempunyai tujuan yang kurang baik bagi kehidupan dan menggunakan cara-cara yang juga di luar batas kemanusiaan misalnya atau menggunakan cara-cara yang selunak mungkin juga ya yang membuat orang kemudian terseret ke dalam perangkap mereka oleh karena itu aktivitas manusia yang disoroti ini adalah segala aktivitas yang dapat merugikan atau menjatuhkan herkat manusia hidup itu menuju zaman kegelapan yang dikenal dengan pos humanite kajian budaya kajian budaya juga menyoroti mengenai perilaku manusia yang serakah yang memeras dan menindas baik dilakukan secara terus terang maupun juga secara halus atau secara simbolik yang dikenal dengan hegemoni jadi prinsip itulah yang merupakan fokus kajian budaya dimana mahasiswa di program seri kajian budaya itu adalah ilmuwan yang berjuang demi kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga berjuang bagi keadilan sosial dan keadilan politik bagi seluruh umat manusia di dunia nah kalau kita sudah punya visi semacam ini maka mahasiswa kajian budaya harus berangkat atau berpikir bahwa karya disertasinya itu merupakan sumbangan terbesar bagi kemanusiaan yang tidak dapat dengan serta-merta hanya sebuah tulisan cerita kancil yang dibaca anak-anak bukan tetapi disertasi merupakan sebuah hasil karya yang dapat mengkontribusi yang dapat menginspirasi dan juga memberikan kejelasan terhadap persoalan-persoalan yang gelap atau juga memberi kepastian terhadap asumsi-asumsi atau wacana-wacana negatif yang berkembang seperti persoalan-persoalan ketidakberdayaan persoalan-persoalan keterasingan ketermarginalisasian dan juga persoalan-persoalan yang menyangkut tentang keterasingan manusia diantara manusia yang lain nah untuk itu di kajian budaya kami berikan beberapa tahapan penulisan yang saya kira ini akan luar biasa kalau diikuti bisa ditempuh dalam waktu ya tiga tahun lah tetapi juga tergantung pada kemampuan anda terserah bagaimana anda membagi waktunya tetapi apabila anda betul-betul dapat mengikuti program yang kami sajikan ini ya enam tujuh semester itu sudah sesuatu yang sangat ideal untuk menyelesaikan program si dokter meskipun faktanya juga ada yang tiga setengah tahun ada yang enam tahun ada yang lima setengah tahun ada yang empat tahun ya tergantung pada kemampuan masing-masing pihak hal itu adalah tergantung pada kondisi dari mahasiswa sendiri untuk dapat menyelesaikan persoalan itu tetapi yang jelas bahwa anda harus selalu kembali kepada apa yang saya katakan di depan bahwa program seri kajian budaya itu menulis tentang solution problem solving sesuatu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjelaskan masalah-masalah yang ada di masyarakat yang sulit ditemukan orang lain jadi prinsipnya adalah bahwa sebagai pejuang kemanusiaan yang adil dan beradab dan memperjuangkan semangat berkeadilan bagi seluruh umat manusia ini merupakan visi dari kajian budaya sekolah pasca sarjana agar mampu mengkontribusi pemikiran-pemikiran dan dasar kita dalam merangkai keindonesiaan yang lebih baik di masa depan ya sekian terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada yang kurang berkenan silahkan anda menulis di bawah kami akan memberikan jawaban semaksimal mungkin sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh